Pemirsa guna mengamankan jalannya perayaan Hari Hidul Fitri 1440 Hijriah di Kota Wamena, Polres Jaya Wijaya menggelar apel pasukan Operasi Ketupat Matoa tahun 2019 dengan menerjutkan 450 personil gabungan yang akan ditempatkan di berbagai titik kerawanan. Apel gelar pasukan Operasi Ketupat Matoa tahun 2019 tingkat Kota Wamena digelar di Mapolres Jaya Wijaya selasa 28 Mei 2019. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Mapolres Jaya Wijaya AKP Tony Anandes Wadaya, apel gelar pasukan Operasi Ketupat Matoa tahun 2019 tidak hanya diikuti oleh unsur kepolisian, unsur TNI, Satpol PP, Disub, dan instansi lainnya. Apel gelar pasukan ini diselenggarakan secara serentak seluruh Indonesia dan operasi Ketupat Matoa akan digelar selama 13 hari ke depan. Seluruh personil gabungan yang telah melaksanakan apel akan mengamankan jalannya perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah di Kabupaten Jaya Wijaya yang ditempatkan di beberapa titik kerawanan. Selain itu, apel gelar pasukan juga untuk mengecek kesiapan personil, peralatan, dan seluruh aspek operasi termasuk sinergitas dan solidaritas komponen penyelenggara. Lanjut, Kapolres Ananda dari Polres Jewijaya akan menunjukkan 250 personil, TNI 150 personil, dan Satpol PP sebanyak 50 anggota. Apel pasukan juga menunjukkan kesiapan personil kepada publik sehingga akan menumbuhkan ketenangan, rasa aman, dan nyaman bagi masyarakat. Potensinya tidak seperti di Jawa, ataupun di Jakarta, ataupun apa. Karena di sini mayoritas semua berat-at-at-Kristian. Jadi tidak ada istilah. Tapi kita tetap antisipasi. Saya akan mendirikan pos, pos lantas, nanti di daerah yang terakhir-terakhir. Kita akan mendirikan pos lantas, kemudian kami akan di-PK boleh Bapak Dandim, dan Satpol PP juga akan memperkenalkan kita sinergik untuk melakukan pengamanan-pengamanan dan menjelang area-area. Lebih jauh dikatakan Kapolres Jewijaya berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap penyelenggaraan operasi ketupat tahun 2018 lalu, menunjukkan adanya tingkat keberhasilan yang sangat baik dan mendapatkan apresiasi positif dari publik. Dari Kabupaten Jewijaya, Papua, Reski Agung, kontributor ANEWS, melaporkan. Pemirsa, beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita menghadirkan untuk dong pemirsa di rumah. ANEWS, Papua akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.